Halo Sampai Putri kembali lagi bersama aku Putri Widiantari Oke jadi di video kali ini aku akan buat video tentang update perkembangan Kebun bunga pacar air punya aku Nah ini kondisinya lumayan mengenaskan sih ya Karena kan ini musim penghujan gitu ya Setiap hari di rumah aku itu setiap lebih dari jam 12 siang Pasti hujan, udah pasti itu hujan setiap hari Jadi mungkin rusaknya juga karena terkena, sering terkena air hujan gitu Dan juga jarang aku panen juga Kan itu harus setiap hari diambil gitu ya Kalau misalnya gak diambil bunganya dia akan tumbuh biji gitu gengs Jadi ya gitu sekarang lumayan mengenaskan gitu sih Kalau misalnya kalian pengen tau aku juga udah sempat buatkan satu video khusus Panen bunga pacar air ini Pas kondisi kebun aku lagi cantik-cantiknya Lagi lebat banget bunganya Kalau misalnya kalian pengen tau kalian bisa klik aja ikat aku di atas ini Atau nanti linknya akan aku cantumin di description box Oke Oke sebelum ke videonya Boleh dong aku minta like kalian Comment dan share ke social media yang kalian punya Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya Dan nyalain juga notifikasinya Dengan cara klik tombol loncengnya Pilih all atau semua Dan kalian juga bisa follow instagram aku di Eka underscore putriwe Kalian bisa request video apa lagi yang harus aku buat Oke ya kita langsung aja ke kebun bunga pacar air aku Oke gengs ini dia keadaan taman bunga pacar air aku saat ini Tuh gengs sangat mengenaskan Nah ini bunganya udah mekar-mekar Nanti sekalian aku akan panen juga Tuh banyak banget anak-anaknya di bawah Ini sebenernya perawatannya kita harus kayak pisah-pisahin gitu Agar gak berebut Apa sih Sari-sari makanan kok Sari-sari makanan Apa ya Nutrisi dalam tanah gitu gengs Nah ini yang aku bilang tadi Kalau misalnya gak kita panen Dia akan menjadi biji kayak gini gengs Nah biasanya kalau udah menjadi biji gini Ini aku Kayak apa ya Aku ambilin gitu Dan akan aku tanam untuk di next Penanaman lagi gitu gengs Nah ini kan perawatannya Kalau ini kan udah tua nih gengs Nah ini biasanya kita cabut Dan yang mudah-mudah itu Akan kita pisahin gitu Nah ini udah Rusak gitu ya Tuh Nah itu di dalamnya Itu kalau misalnya kita gak cabut Itu akan tumbuh kayak Apa biji Bakal biji gitu gengs Nah tuh Kalian bisa lihat sendiri itu Hancur Dulu kan cantik gitu ya Sekarang hancur gengs Nah ini Anak-anaknya ini muncul Gara-gara Biji-bijinya itu telat Aku ambilin gitu Jadi pada Apa sih Pada meletak sendiri gitu Jadi Yaudah dia tumbuh sembarangan gitu Jadinya Ya gak teratur Nah aku kan punya Tiga lokasi gitu kan ya Tempat Apa sih Kebun bunga Pacar air ini Nah yang ini Ini di sebelah timur Tempat ibadah aku Itu yang Lumayan hancur sih Yang di Lainnya Ya lumayan lah Yang mendingan Nah ini Itu yang ada Pisang roboh itu Itu waktu itu Aku ketemu Sama ular Di video aku Yang sebelumnya Kan aku udah Sempat ceritain Nah disini dah Lokasinya Aku ketemu sama ular gengs Takut banget Nah ini Akan aku tunjukin Ke kalian Anak-anaknya Yang kecil-kecil Tuh Banyak Banget tuh Nah ini ya geng Yang di sebelah timur Tuh keadaannya Lumayan parah gengs Nah ini aku Ngambil videonya Pas pagi hari Jadi ya Kalian Lihat sendiri kan Tuh cahayanya Dari timur Tuh itu Di sebelah Ada Sawah ayah aku Tuh keadaannya geng Kasian Banyak banget Yang kecil-kecil Sampai kurus-kurus gitu Karena berebut nutrisi Mungkin ya Kasian banget Nanti sekalian Aku mau panen Oke Kalian Temen aku panen Nah ini Yang warna Ungu muda Yang paling aku suka Tuh Warnanya tuh Soft banget Gitu Jadi aku I love it Gitu deh Suka banget Nah ini Lokasinya Di Depan Tempat ibadah aku Di sebelah Mana ya Sebelah selatan Tempat ibadah aku Tuh Nah ini kan Gak terlalu banyak Jadi dia Gak berebut nutrisi Gitu Jadi ya Gemuk-gemuk gitu Gengs Tuh Kalian bisa lihat sendiri Itu cantik banget ya Nanti akan aku ambil juga Nah ini Yang warna pink Pinknya ini Soft banget Tuh Pink muda gitu Aku juga punya sih Yang pink tua Tapi yang Yang tipis Jenisnya Kalau ini yang Tumpukan Lah Kok Cepot si Protol Geng Tuh Ini bunganya Kayak persis Bunga mawar Nah ini yang putih Kalau yang putih Jenis ini tuh Dia kayak Gak bisa Apa sih Gak bisa mekar Dia tebel Tapi Kayak Setengah-setengah Mekar Setengah Kincuk gitu Ngerti gak sih Kaliannya Semoga kalian Ngertilah ya Nah ini Nah ini lokasinya Di sebelah Barat Dari tempat Ibadah aku Nah ini udah Udah lumayan Aku rawat lah ya Jadi yang Si kecil-kecilnya itu Udah aku Pindah-pindahin Jadi lumayan Pasti Lumayan gemuk-gemuk lah ya Daripada yang Timur Tempat ibadah Tadi Tuh Nah ini Yang aku bilang Tadi Kalau misalnya Gak diambil Dia akan tumbuh Biji Nah itu dia Calon bakal Bijinya itu Di tengah-tengah Bunganya itu Gengs Gitu Nah ini Tuh ya Lumayan Terawat lah ya Udah aku Ambil-ambilin Nah ini aku juga Udah siapin Nampan gitu Untuk Aku Panen Bunganya Untuk hari ini Nah bunga yang aku Panen ini Dia bunga yang Udah mekar Yang kemungkinan Besok Akan Gugur Gitu Gengs Jadi Aku ambil dulu Sebelum Dia jatuh Gitu Kalau yang masih Kemungkinan besok Baru Bisa mekar Itu gak akan Aku ambil Karena besok Apa aja yang ambilnya Gitu Gengs Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati